Akhirnya, setelah berlarut-larut tarif ojek online diputuskan. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengumumkan tarif ojek online ditetapkan melalui 3 zona. Berdasarkan rilis Kementerian Perhubungan, batas tarif paling rendah ditetapkan sebesar Rp1.850 per kilometer untuk wilayah zona 1 yang terdiri dari Sumatera, Bali, dan Jawa selain Jabodetabek. Sementara untuk zona 2, yakni wilayah Jabodetabek, ditetapkan sebesar Rp2.000 per kilometer. Tarif untuk zona 3 yang terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Rusa Tenggara, Maluku, dan Papua ditetapkan sebesar Rp2.100 per kilometer. Dan sementara untuk tarif batas atas untuk zona 1 ditetapkan sebesar Rp2.300 per kilometer, zona 2 Rp2.500 per kilometer, dan Rp2.600 per kilometer untuk zona 3. Sedangkan untuk biaya jasa minimal, yakni dengan jarak tempuh di bawah 4 kilometer, ditetapkan sebesar Rp8.000 hingga Rp10.000. Dan selanjutnya sudah ada korespondensi NAN Indonesia, Desi Aritonang, di Gedung Kementerian Perhubungan Jakarta. Selamat siang, Desi. Desi, akhirnya Kementerian Perhubungan sudah menetapkan tarif untuk ojek online. Sebenarnya, angka ini atau penetapan angka-angka tarif ini muncul dari mana sehingga bisa diputuskan sebesar itu? Ya, betul sekali Alfian. Memang tadi siang, Dirjen Perhubungan Darat yang memang seharusnya melakukan pres konferensi pers adalah Menteri Perhubungan, namun karena ada halangan digantikan oleh Dirjen Perhubungan Darat yang menyampaikan surat keputusan Menteri Perhubungan soal penetapan biaya jasa ojek online. Dijelaskan tadi bahwa angka-angka yang sudah Alfian sebutkan tadi sudah memperhitungkan banyak faktor yaitu seperti willingness to pay atau kemampuan daya beli dari masyarakat di mana hasil riset dari Kementerian Perhubungan biaya yang bisa dikeluarkan oleh masyarakat rata-rata Rp600 sampai Rp2.000 untuk transportasi di ojek online. Kemudian untuk perjalanan rata-rata seperti jarak tempuh ada di 8,8 km. Dan untuk tarif flag off atau istilahnya seperti tarif buka pintu itu adalah jarak 4 km. Dan hal tarif tersebut juga atau biaya jasa tersebut juga sudah memperhitungkan peran penting pengemudi yang memang seperti Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa disinilah peran penting mereka dalam industri jasa transportasi dan juga dalam sisi keselamatan. Dan harga atau biaya jasa tersebut juga sudah memasukkan komponen kepentingan konsumen dan kemudian juga adanya perbandingan dengan biaya jasa yang ada di Thailand. Benchmarknya atau perbandingannya adalah Thailand di mana di sana untuk jarak 4 km atau biaya jasa minimal itu seperti tarif buka pintu adalah Rp9.000. Sementara untuk per kilometernya dikenakan 5 baht atau sekitar Rp2.200 per kilometernya. Dan juga ada instrumen 20% yaitu biaya maksimal. Yang bisa dikenakan oleh pemilik jasa aplikasi dalam hal ini adalah kita tahu Gojek dan Grab ke pengemudi. Artinya dengan tarif batas bawah Rp2.000 atau tarif batas atas Rp2.500 pemilik aplikasi bisa menambahkan 20% dari harga tersebut sebagai keuntungan mereka. Sementara tarif batas bawah Rp2.500 tersebut murni atau net diberikan kepada pengemudi. Jadi di sisi lain jika penetapan tarif ini memang menguntungkan untuk dibiaya jasa minimal menguntungkan dari sisi pengemudi. Sementara dari sisi konsumen memang mengalami kenaikan. Namun di sisi lain untuk jam-jam sibuk seperti peak hour ataupun kondisi hujan deras tarif per kilometer itu memang tidak boleh melewati batas atas Rp2.500 per kilometer. Dan setelah ditambahkan 20% oleh pemilik aplikasi sehingga per kilometernya menjadi Rp3.000 per kilometer. Dan Alpian memang surat keputusan Menteri Perhubungan ini akan ditandatangani pada hari ini juga. Namun berlaku pada 1 Mei 2019 karena memberikan ruang dan waktu kepada masyarakat maupun kepada pemilik aplikasi untuk mengubah sistem mereka selama waktu 1 Mei mendatang. Dan juga butuh sosialisasi ke beberapa kota besar mengenai peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 tahun 2019 dan juga biaya jasa minimal yang akan diterapkan 1 Mei mendatang. Dan bisa kami sampaikan juga pada penetapan surat keputusan Menteri Perhubungan ini untuk biaya jasa ke Ojek Online sudah melebatkan berbagai pihak Alpian seperti ada ILKI, kemudian juga KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga dilibatkan kemudian juga Kominfo serta Konwaltas Porli dan sebelumnya juga sudah berbicara atau memberikan konsultasi serta melaporkan kepada Komisi 5 DPR. Sehingga tadi Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Budi Setiadi menyampaikan semoga dengan tarif dan zonasi yang diberikan atau ditetapkan pada hari ini bisa diterima dan bisa menyenangkan hati semua pihak. Kedepannya evaluasi akan dilakukan 3 bulan ke depan setelah 1 Mei 2019 dan evaluasi kedua 3 bulan berikutnya untuk mengakomodir atau mengakomodasi perubahan ataupun distribusi teknologi yang dinamikanya kian cepat ke depan di era digitalisasi sehingga memang perlu ada evaluasi untuk perbaikan apakah atau menentukan efektivitas dari surat keputusan atau dari penetapan biaya jasa Ojek Online tersebut. Baik, terima kasih Desi Aditonang langsung dari Kementerian Perhubungan di kawasan Medan Merdeka Jakarta.